Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Danadehu Kali ini kita membahas 8 nama yang masuk bursa calon Kapolri General Paul Idham Ajis sebagai Kapolri akan memasuki masa pensiun dalam 6 bulan ke depan Ada 8 nama kandidat yang masuk dalam bursa calon teriberata satu yang baru 5 dari 8 nama calon Kapolri berpangkat bintang 3 atau setingkat Komisaris General atau Komjen Yang lainnya berpangkat bintang 2 atau irjen Langsung saja yang masuk bursa itu yaitu 1. Kepala Badan Intelijen Keamanan KB Intelkam Polri Komjen Riko Amel Jadhanil Komjen Pol Dr. Haji Riko Amel Jadhanil MSI Lahir di Bogor, Jawa Barat, 14 Agustus 1966, umur 53 tahun Adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Riko yang merupakan lulusan terbaik Akpol 1988 ini Menyelesaikan pendidikan SDN 1979, SMPN 1982, dan SMAN 1985 di kota kecil Cibinong, Bogor Kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian atau Akpol, Semarang Dan menjadi lulusan terbaik dengan peredikat Adi Makayaksa Riko juga merupakan lulusan magister S2 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia pada tahun 2001 Dan doktoral S3 pada kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia pada tahun 2008 Dengan peredikat Kumlaut 2. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto Komjenpol Doktorandus Agus Andrianto SHMH Lahir di Belora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967, umur 53 tahun Adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 6 Desember 2019 menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Agus, lulusan Akpol 1989 ini berpengalaman dalam bidang reserse Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Pendidikan Akabri 1989 PT. Ika 1995 Sespim Sespim T 2012 Pamapta Polres Dairi 1990 Kapolsek Sumbul 1992 Kapolsek Parapat 1993 Kapolsek Percut Seituman 1995 Mahasiswa PT. Ika 1995 Kapus Kodalops Polres Lampung Selatan 1997 Kasat Cersei Poltabes Medan 3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT Komjen Boy Rafli Komjen Pol Dr. Dr. Randus Boy Rafli Amar, MH Lahir di Jakarta, 25 Maret 1965 umur 55 tahun Adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 1 Mei 2020 menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Boy lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse Sebelumnya dia menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Boy Rafli Amar menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian Akpol dan lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Inspektur 2 Polisi atau IBDA Pada tahun 1991 pangkatnya naik menjadi Inspektur 1 Polisi atau IBDA ketika ia berpangkat Komisaris Polisi pada tahun 1999 Pendidikan Polisi Akabria 1988 PT. IKA 1997 SESPIM-SESPIM-TI 2011 Lemhan Nas PPSSA 2013 Pendidikan Umum SD 1977 SMP 1981 SMA 1984 S3 UNPAD 2019 4. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabar Reskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo Komjen Pol Doktorandus Listio Sigit Prabowo MSI Lahir di Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 umur 51 tahun adalah seorang tokoh kepolisian Indonesia Saat ini dia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri sejak tanggal 6 Desember 2019 Listio tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting Dia adalah Ajudan Presiden RI Jokowi Dodo Ia kemudian menjabat Kepala Kepolisian Daerah Banten Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan terakhir sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Listio merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 Ia merupakan lulusan S2 di Universitas Indonesia Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Personel Polda Metro Jaya Kepala Kepolisian Resor Pati 2009 Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo 2010 Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta 5. Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Edy Komjen Pol Dr. Dr. Randus Gatot Edy Pramono MSI Lahir di Solok, Sumatera Barat 28 Juni 1965 Umur 54 tahun Adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 20 Desember 2019 mengemban amanat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Gatot, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Akabria 1988 PT. Ika 1996 Sespim 2002 dan Sespim T2 Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana Irjen Pol Dr. Randus Nana Sujana MM Lahir di Cirebon, Jawa Barat 26 Maret 1965 umur 55 tahun Adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 7 Januari 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nana, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang Intel Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Pamopta Polresta Yogyakarta 1988 Kapolsekta Umbulharjo Polresta Yogyakarta Kapolsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakbar 2002 Kapolres Probolinggo 2006 Wakapolwiltabes Surabaya 2008 Analis Utama TK 3 Bintelkampolri Kapolwiltabes Surakarta 2010 Dirintelkampol Dajateng 2011 Analis Utama TK 1 Bintelkampolri 2012 Analis Kebijakan Madya Bidang Ekonomi Bintelkampolri 2013 Dirintelkampol Dajatim 2014 Wakapoludajambi 2015 Wakapoludajabar 2016 DirPolitik Bintekam Polri 2016 Kapolda NTB 2019 Kapolda Metro Jaya 2007 Kapolda Jawa Tengah Irjan Ahmad Lutfi Irjan Pol Dr. Randus Ahmad Lutfi S.H.S.S.S.S.T.M.K. Lahir di Surabaya, Jawa Timur 22 November 1966 Umur 53 tahun Adalah seorang perwira tinggi Polri Yang sejak 1 Mei 2020 Menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Lutfi, lulusan SEPA Milsuk Polri 1989 ini Berpengalaman dalam bidang Intel Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini Adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah SEPA 1989 Selapa 2000 Lemhanas PPRA Kapolres Batang Wadir Intelkampol Dajateng 2010 Wakapol Resta Surakarta 2011 Kapolres Resta Surakarta 2015 Analis Kebintil Kampolri 2017 Wakapolda Jawa Tengah 2018 Kapolda Jawa Tengah 2020 8. Kapolda Jawa Timur Irjan Fadil Imran Brigjen Pol Dr. Dr. Randus HM Fadil Imran MSI Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan 14 Agustus 1968 Umur 51 Tahun Adalah seorang perwira tinggi Polri Yang sejak 3 Februari 2017 Menjabat sebagai Dirtipit Cyber Baris Krim Polri Fadil Lulusan Akpol 1991 ini Berpengalaman Dalam Bidang Reserseh Sebelumnya Dia menjabat sebagai Wa Dirtipideksus Bares Krim Polri Kasat 3 Dit Reskrimum Polda Metro Jaya Kapolres KP3 Tanjung Priok 2008 Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya 2009 Kasub Dit 4 Dit Tipidum Bares Krim Polri 2011 Dit Reskrimum Polda Kepri 2013 Kapolres Metro Jakbar 2013 Anjak Madia Bidang Pidum Bares Krim Polri 2015 Dit Reskrim Sus Polda Metro Jaya 2016 Wadirtipideksus Bares Krim Polri 2016 Dit Tipid Saibur Bares Krim Polri 2017 Terlepas Siapapun Yang Menjadi Kapolri Yang Dipili Presiden Nanti Dinamika Prosesnya Menarik Untuk Dicermati Selain itu Tugas Berat Tentunya Menanti Terima Kasih Semoga Bermanfaat Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih